Pendekar Misterius Jilid 6 Loliong tahu, Toa Hoseo itu sudah mengangkat guru padaku, rasanya ia pasti akan turut perintahku, sahut Hoseo, dan sesudah merandek sejenak, tiba-tiba ia menanya tentang kejadian dahulu dan tempat di mana ia diketemukan orang aneh itu. Kejadian sebenarnya aku sendiri tidak tahu, ujar Loliong tahu, tapi tempat kutemukan kau adalah di bukit sebelah sana yang tidak jauh dari sini, tanpa berbicara lagi segera Hoseo berlari pergi sembari menteriaki Tiat Pih Hoseo. Kemudian ia berpaling melambaikan tangan kepada Loliong tahu dan berseru, Loliong tahu, aku ingin pergi lagi untuk beberapa lamanya akan mencari tahu jejaknya Jingkoh dengan sendirinya Loliong tahu tidak tahu siapa Jingkoh itu, dia hanya geleng-geleng kepala melihat kelincahan si gadis itu. Sementara itu Tiat Pih Hoseo terus saja menyusuli Asiu dengan kencang, sesudah melintasi suatu bukit, Asiu coba membayangkan kejadian masa dahulu, tapi sama seperti sudah tak teringat olehnya, hanya lapat-lapat seperti ada air di suatu tempat yang dapat dibuat patokan olehnya. Tau Teh, ternyata Jingkoh itu benar-benar tidak pernah kembali kepada suaminya yang ditinggalkan itu dan katanya mukanya penuh darah, entah apa sebenarnya yang sudah terjadi, masakan mereka benar-benar jelmaan si Luman tanya Asiu di tengah jalan. Si Luman? Mana mungkin, sahutiat Pih Hoseo. Menurut kabar orang Kangung katanya mereka kena di pedale bongsan samsia yang mahir menggunakan racun itu, dan samsia yang sintong siang hiap terkena racun jahat, maka istrinya, Ang Jingkin tidak kenal jari payah menyingkir keda gerah biau ini dengan maksud mencari obat. Tempo hari Asiu sudah mendengar sedikit tentang Ang Jingkin dan suaminya itu, maka dia menjadi ketarik akan kisah-kisah Buen, kembali dia tanya, Tau Teh, cobalah ceritakan sedikit tentang jago-jago silat yang menarik di antara bangsa Han kalian, benar Tia Tih Hoseo seorang dogol tapi pengalamannya di Kangung sesungguhnya cukup luas. Maka dia menjadi bangga diminta oleh Sang Guru agar bercerita, segera dia memulai dengan dirinya sendiri yang tidak lupa dibumbu-bumbui dan getiup-tiup setinggi langit sampai Asiu tersenyum-senyum geli tapi tak mencelanya. Kemudian Tia Tih menceritakan tentang Jingling Chu dari Heng San yang katanya sebatang pedangnya tiada tandingan di kolong langit, Tentang dua padari wanita dari puncak emas godisan yaitu Sian Hoa Tsutai dan Biao Nguyen Suthe yang mahir ilmu Jiletci atau Jari Tunggal Buddha dan pernah menaklukan delapan iblis terkenal di Jinglekok lalu Tentang betapa lihainya titau oda ringgero Taisan yang atas kepalanya, tentang kelakuan Tong Tian Xin Mo Jiao Peking yang tak terkekang, Tapi ilmu silatnya tiada bandingan hingga tiga saudara CLN dari Holland yang terkenal dengan ilmu pukulan geledek kena ditundukan dan tentang tokoh kenamaan di daerah Kang Lem, Telik Sintong Po yang takut gini, tentang cip bak losat kiteng, Nio dan sumoinya Ligiamong Tuhiatkoh yang kejam tak kenal ampun. Serentetan kisah yang aneh-aneh dan lucu-lucu telah diceritakannya hingga Asiu terlongong-longong saking ketarik, dan tanpa merasa hari pun sudah petang. Di bawah sebuah pohon besar mereka duduk mengasuh buat lewatkan seng malam, Asiu duduk bersila bersemadi menurutkan ukiran yang dipelajarinya dari gua, Ia pun memberi beberapa petunjuk seperlunya kepada Tiat Pihwasyoh hingga tidak sedikit manfaat bagi paderi itu. Besok pagainya mereka melanjutkan perjalanan, tapi tidak jauh tiba-tiba mereka mendengar gemerciknya air, Asiu menjadi Girang, serunya, hei, air, air-air, ya, mungkin suatu sungai kecil, ya, ya, sungai kecil dan aku diletakkan ke tanah oleh ayah di tepi air itu segera Asiu mendahului berlari ke depan, tapi sudah dekat sungai itu masih tidak tertampak, setelah menerobos sebuah selas-sela batu, tiba-tiba pandangan di depan terbeliak, Sebuah sungai kecil mengalir dengan airnya yang bening menyusur sebuah lembah yang sekelilingnya terkurung oleh tebing-tebing curam. Perlahan-lahan Asiu menyusur tepi sungai itu, sampai suatu tempat, tiba-tiba ia berkemak kemik, Ya, ya, ini tempatnya ayah meletakkan aku ke tanah, pada saat itulah tiba-tiba Tiat Pihwasyoh di belakangnya telah berseru, Hai, Suhu, apakah yang berada di samping kakimu itu waktu Asiu menunduk, dia menjadi kaget. Ternyata tidak jauh dari tempat berdirinya situ ada kerangka tengkorak yang utuh seperti tengkorak di tepi sungai. Segera Tiat Pihwasyoh mendekati kerangka tulang itu dan memeriksanya, tiba-tiba ia berseru lagi, Eh, pada tulang orang ini bersemwarna hitam, kerang mati keracunan. Hi, di sini ada lagi sepotong lencana emas segitiga mendengar ada lencana emas di situ, hati Asiu tergerak. Sebab ia masih ingat di waktu kecilnya pernah memainkan sepotong lencana emas milik ayahnya yang biasanya dipakai sebagai jimat untuk menolak gangguan. Maka cepat ia minta lencana itu dari Tiat Pihwasyoh. Ia lihat di atas benda itu terukir seekor ayam jago yang lagi berkokok, terang sudah ia memang benar barang ayahnya dahulu, tanpa merasa ia mengeluh, Oh, ayah, jadi kau telah meninggal keracunan di sini mendengar kerangka tulang itu adalah ayah si gadis, tiba-tiba Tiat Pihwasyoh berseru, Aha, kebetulan, jika ayahmu berada di sini, tentu Ang Jin Kin itu pun takkan jauh dari tempat ini. Lalu ia memandang sekitarnya terus berlari menuju ke hilir sungai sana. Asiu tidak urus kelakuan Hwasyoh dogol itu karena sedang berduka, tapi sejenak kemudian ia mendengar Tiat Pihwasyoh lagi memanggilnya di kejauhan, suhu lekas kemari mendengar suara agak genting, cepat Asiu menyusul ke sana. Sesudah menerobos suatu gua, terlihatlah di balik sana Tiat Pihwasyoh lagi berdiri di suatu empang. Di tepi ada lagi tiga kerangka tulang, dan di atas batu besar yang menonjol di tengah-tengah empang ada lagi kerangka tulang lainnya, sebelah tangannya melambai ke bawah seperti sebelum ajalnya telah melemparkan sesuatu ke dalam empang, sebab itu sebagian tulang lengan itu pun jatuh ke dalam empang, hanya ketinggalan buku bagian atas. Di samping kerangka tulang itu ada lagi seutas tulang ular dan sebutir biji buah-buahan. Tiat Pihwasyoh tampak lagi memegangi tiga macam benda yang bentuknya aneh dan berkilau. Tau T, barang apakah yang kau lihat itu tanya Asiu tidak mengerti. Tiat P tertawa bangga, sahutnya, orang selalu mengatakan aku goblok, tapi sekali ini rasanya akulah yang paling pintar. Ketiga macam senjata ini disebut Tungi Hang Li Afun Boan, petel mencabut nyawa, adalah senjata andalan dari bongsan samsia, rasanya ketiga rangka tulang di tepi empang ini bukan lain adalah tulang bongsan samsia yang sudah menghilang selama 12 tahun itu lalu siapa lagi yang berada di atas batu di tengah empang itu tanya Asiu. Tiat Pihwasyoh menjadi bingung, padahal tadi ia sombongkan dirinya pintar. Namun dijawabnya juga, aku menduga pasti seorang manusia juga. Asiu Geli melihat jawaban yang tak tegas itu. Sengaja ia menanya lagi, dan ketiga orang itu sebab apa telah mati tentu saja Tiat Pihwasyoh semakin repot, ia hanya galeng-galeng kepala tak bisa menjawab. Mereka mati keracunan oleh air sungai ini, tentu, ujar Asiu kemudian. Ya, ya, memang aku sudah menduga mereka mati keracunan, sebab tulang mereka bersemuh hitam, seru Tiat Pihwasyoh. Cuma air sungai sebening ini, masakan ada racunnya Asiu cukup cerdik, ketika melihat kerangka tulang ayahnya dan bongsan samsia sama tengkurap di tepi empang, segera ia menduga air ada sesuatu yang tak benar. Maka katanya pula, kalau perlu boleh coba kau minumnya seceguk. Seketika Tiat Pihwasyoh melompat mundur sambil goyang-goyang tangannya, eh, eh, suhu jangan bergurau, masakan air beracun boleh dibuat main-main. Pada saat itulah tiba-tiba seekor rusa kecil berlari lewat di dekatan situ, seru Asiu, kau tak berani biar rusa itu yang mencoba dan sekali melesat dengan cepat ia menguber binatang itu. Betapa enteng gerakan Asiu itu maka tidak seberapa jauh ekor binatang itu kena diseretnya. Segera Tiat Pihwasyoh merauk sekukupan air dan dicekokkan ke mulut rusa, hanya sekejap saja segera kulit binatang itu berubah biru hangus terus roboh binasa. Hebat sekali dugaan Suhau, memang betul orang-orang itu mati minum air beracun ini tapi entah orang di atas batu sana, apakah juga mati keracunan teriak Tiat Pihwasyoh. Habis itu tanpa pikir ia terus meloncat ke depan, ia sangka sekali loncat tentu akan mencapai batu di tengah rumpang itu. Tak terduga tampaknya batu itu tidak jauh padahal sedikitnya hampir dua tombak, pula badan Tiat Pihwasyoh terlalu gendut maka sampai batu itu badannya sudah menurun ke bawah. Dan bila teringat olehnya air rumpang beracun ia menjadi sibuk dan berkau-kau minta tolong. Syukur Asiu bisa berlaku sebat sekali, sekali melesat secepat kilat ia menyambar tengkuk si Hwasyoh itu dan ditarik ke depan. Maka sebelum kaki Tiat Pihwasyoh menyentuh air, tubuhnya sudah menurun di atas batu besar itu. Sesudah berdiri tegak di situ, dengan muka pucat Tiat Pihwasyoh terlongong-longong memandangi, Asiu tak mengurusnya lagi, cepat ia memeriksa kerangka tulang yang terdapat di atas batu itu, ia tunjuk sesuatu di samping kerangka tulang itu dan berkata pada Tiat Pihwasyoh, adalah sepasang anting-anting. Ketika ia periksa lebih teliti, ternyata anting-anting itu terdapat tulisan, yang satu tertulis satu huruf Jain dan yang lain Kin. Hi, Ang Jing Kin seru Tiat Pihwasyoh terperanjat. Asiu buta huruf, maka ia pun melengak mendengar kerangka tulang inilah Ang Jing Kin, hatinya kembali berduka. Sementara itu Tiat Pihwasyoh telah putar kayun sekeliling batu besar itu, katanya dengan heran, aneh, orang mengatakan dua macam pusaka Cipbok Loh Set Ki Teng Nima berada di tangannya Bwe Hoa Siam Chu Ang Jing Kin. Kalau ia sudah mati di sini, kenapa pusaka-pusaka itu tidak tertampak? Jangan-jangan telah kena dibawa pergi oleh salah seorang dari empat orang berkedok yang mengubernya itu? Tapi peristiwa itu kenapa selamanya tidak pernah terdengar di kalangan Kang Oung? Sudah beberapa kali Asiu mendengar tentang dua macam pusaka Kiteng Nima itu, maka katanya, selalu kah singgung-singgung tentang pusaka sebenarnya dua macam benda apakah menurut kabar, katanya yang satu adalah sebatang pedang dan yang lain sepotong kain sutera merah, sahutiat Pihwasyoh. Asiu tidak mengerti apakah siapnya kedua macam pusaka itu, kalau pedang masih bisa dimengerti, tapi sepotong kain sutera merah apa gunanya ia memandangi kerangka tulang itu dengan termenung-menung, tiba-tiba hatinya tergerak, serunya, ah, melihat keadaannya tentunya orang di atas batu ini sebelum ajalnya telah melemparkan sesuatu ke dalam empang, bagus, jika begitu biar aku selulup ke dalam empang untuk mencarinya teriak-tiak tanpa pikir, lalu ia membuka jubahnya dan benar-benar hendak terjun ke dalam empang. Melihat kedogolan si Hwasyoh, Asiu menjadi geli. Tau T, apa barangkali kau sudah bosan hidup tegurnya. Tiapin melengat dengan mata membelalak lebar, untuk beberapa lama ia bingung apa yang dimaksudkan si gadis, tapi buk, tiba-tiba ia tabok perutnya sendiri yang gendut itu dan terteriak, Haya, aku benar-benar tolol, bukankah air empang itu beracun, mengapa aku menjadi lupa lalu ia menyambung pula dengan wajah menyesal, ai sayang, jika begitu pusaka-pusaka kita yang limau itu tentu akan hilang di telan empang ini untuk selamanya, tapi itu hanya dugaanku saja, mungkin kejadian sebenarnya bukanlah demikian, ujar Asiu kemudian tiba-tiba matanya tertatap pada sesuatu benda pula di sebelah kerangka tulang sana. Cepat ia menjemputnya pula dan mengamat-amati. Apakah ini tanyanya sambil langsur benda itu kepada Tiappi? Waktu Tiappi bersihkan karatan di atas benda itu, ternyata itu adalah sebuah priau yang di atasnya terdapat sehuruf tin. Tin, adakah sesuatu orang bernama tin? Tanya Asiu memikir. Di antara bangsa Han yang bernama tin sudah tentu-tentu terlalu banyak, sahutiat pihwasyu. Tapi sungguh aneh. Dahulu yang menguberu berang jingkin dan suaminya itu seluruhnya ada empat orang. Kalau bongsan samsya sudah mati di sini kenapa yang seorang lagi tak kelihatan, pula bagaimana dengan nasib suaminya ang jingkin itu mendengar itu, betul juga pikir Asiu, walaupun dogol, kadang-kadang hosyo gendut ini dapat pula berpikir. Maka katanya, teka-teki ini kecuali mereka sendiri berdua, rasanya tiada orang lain lagi yang bisa tahu. Tapi sekarang aku menjadi ingin tahu apakah manfaat kedua pusaka yang dibuat terbutan itu, kalau kau tidak mengetahui, kenapa kita tidak pergi menanya pada pemilik asalnya tiat tim loncat kaget. Haa, menanya pemilik asalnya? Itulah aku tak berani pergi eh, bukankah kau bilang apa yang suhu perintahkan, akan menurut omel Asiu? Ya, taa, tapi pemilik asalnya itu, Cip Gok Lo Set Ki Teng Limar Meski Lumpuh, tapi ia masih punya tiga murid yang terkenal dengan sebutan Kim Teng Sem Set, tiga iblis dari puncak emas, yang kepandainya sudah hampir menurunkan seluruh kemahiran Sang Guru, Pu, pula meski Ki Teng Limu sudah lumpuh, tapi mahir ilmu bersuara mencabut nyawa, menyembur senjata rahasia dengan mulut, lihainya tiada kepalang, sudahlah, sudahlah, betapapun lihainya, toh kita tidak mencari berkelai padanya? Apakah kau benar-benar tidak turut pada kata-kataku potong Asiu tidak sabar? Nyata dasar masih hijau, pula jiwanya terlalu pulos, maka sama sekali tak terpikir olehnya tentang baik jahatnya orang Kangau. Terpaksa tiapi Hwasyo mengaku terus terang bahwa ia dahulu sudah pernah merasakan gogeng mentah dari Hekong Tong Chunil Kiat, satu di antara tiga murid Ki Teng Limau itu. Sebab itulah, ia minta agar Asiu suka berlaku hati-hati. Asiu ganda tertawa saja, segera mereka menuju ke Gunung Kim Teng San di wilayah Kui Chiu. Sepanjang jalan semua orang menjadi terheran-heran melihat seorang gadis jelita bikin perjalanan bersama satu Hwasyo gendut yang berwajah bengis. Sementara itu Asiu sudah berganti pakaian putih sebagaimana gadis umumnya. Sesudah beberapa hari, tibalah mereka di kaki Gunung Kim Teng San itu. Sepanjang jalan Asiu merasa segalanya serba baru baginya hingga sering menanya ini itu kepada Tiapi Hwasyo. Kim Teng San itu tidak terlalu tinggi, tapi terjauh sekali. Setiba di kaki Gunung itu, Asiu menjadi bingung karena di mana-mana tebing curam belaka, kemana harus mencari tempat tinggal orang, maka ia menanya Tiapi, Tau Teh, gunung sebesar ini, di mana tempat tinggalnya Ki Teng Nimar. Menurut cerita orang Kangong, di kaki Gunung ia pasang sebuah genta raksasa, siapa yang membunyikan genta itu, lantas ada orang datang menyambut, tutur Tiapi Hwasyo. Mereka coba mengitari lereng gunung itu, betul juga, di suatu tanjakan terdapat suatu genta raksasa yang digantung di antara dua pohon besar sebagai kerangka. Tinggi genta itu sedikitnya dua-tiga tombak, entah tadinya kira bagaimana menggantungnya ke atas. Ketika Asiu mendongak, ia lihat di atas kerangka pohon itu terletak pula sebuah palu pemukul genta. Tiapi angkat pun tak nampak betapa tingginya genta itu. Sebaliknya Asiu tersenyum saja. Tiba-tiba ia enjot tubuhnya setinggi lebih setombak, selagi tubuhnya masih terapung di udara kedua kakinya mengenjot lagi dan kembali tubuhnya membubung ke atas pula. Segera palu di atas kerangka tadi sudah dapat dipegangnya terus dipukulkan tiga kali ke atas genta itu. Lalu palu itu ia letakkan kembali ke tempatnya dan orangnya menurun ke bawah dengan enteng. Suara genta itu nyaring sekali berkumandang menggema angkasa pegunungan itu hingga lama sekali. Ketika suara genta sudah hampir ada tiba-tiba terdengar suara genta juga. Di atas gunung sana dipukul tiga kali. Menyusul di atas suatu tebing yang curam dan tinggi sekali munculnya satu orang saking jauhnya hingga orang itu hanya sebesar jari saja. Mendadak orang itu menerjun ke bawah dengan cepatnya. Karena tak tahu seluk-beluknya sampai asiu bersuara kaget. Tapi hanya sekejap saja tahu-tahu orang tadi sudah turun sampai di bawah melalui seutas rotan pegunungan yang sangat kuat, orang itu membuai gesiknya bagai keras saja dan sekejap pula orangnya sudah berhadapan dengan mereka. Kenal siapa orang yang datang ini, wajah tiap pihoesio terus berubah. Kiranya orang ini sudah bukan kanak-kanak lagi, tapi justru berdendan seperti anak kecil, malahan rambut di atas kepalanya diikat menjadi dua gelungan hingga tampaknya sangat lucu. Dengan sinar metu yang bengisia mengawasi kedua tamunya ini lalu menegur ke arah tiap pihoesio, keledai gundul rupanya kepandayanmu sudah maju banyak hingga mampu menambuh genta pencabut nyawa di gunung kami ini tiap pihoesio tidak menjawab sebaliknya ia membisiki asiu, Suhu, inilah murid pertamanya Ki Teng Nio yang bernama Hek Thang Tong Chu Nio Kiat, maka dengan tersenyum asiu melangkah maju dan menyapa, karena ada sesuatu urusan perlu aku menanya pada Cip Gok Lo Set Ki Teng Nio, maka sukalah to aku membawa kami kepadanya budak kurang ajar, bentak Nio Kiat mendadak. Nama guruku masakan dapatkah sebut sesukanya? Mengingat usiamu masih terlalu muda, biarlah aku tidak persoalkan lebih panjang. Nah, lekas enyah saja dari sini habis ini ia berpaling kepada tiap pi, tapi kau keledai gundul ini tidak boleh pergi dari sini eh, aneh, sahut asiu dengan heran, nama orang perlunya dipanggiri, kenapa kau melarang aku menyebut nama gurumu? Kedatanganku ini ada yang perlu menanya gurumu, kenapa kau mengusir aku mendadak Nio Kiat bergelak ketawa, hahaha, rupanya kau kena dibohongi keledai gundul itu, hingga berani-berani datang bergurau ke sini. Hahaha, hendaklah kau ketahui bahwa keledai gundul itu sudah kenyang merasakan pukulanku. Keledai gundul ini tidak membohongi aku, tapi akulah yang mengajaknya kemari sahut asiu terus terang. Nyata ia tidak tahu bahwa kata-kata keledai gundul itu adalah makian kepada kepala hwasyu yang pelontos, tapi ia menirukan apa yang diucapkan Nio Kiat saja. Tentu saja bagi tiap pi, hwasyu yang mendengarkan menjadi mendongkol dan geli. Akan tetapi Nima Kiat belum mau percaya, tanyanya pula dengan bengis, budak kecil berani membual. Siapa namamu aku bernama asiu dan keledai gundul ini adalah muridku, sahut asiu. Suhu, aku bukan gundul, tapi keparat itu sengaja memaki aku teriak tiap pitak tahan. Asiu menjadi melengak, tapi lantas katanya, oh, jadi aku salah omong, melihat kedua orang itu benar-benar saling sebut guru dan murid, Hek Hang Tong Chu Nio Kiat menjadi heran tak terhingga. Ia lihat asiu cantik molek kekanak-kanakan, sebaliknya kiat pi, hwasyu itu walaupun gelogol, tapi juga bukan kaum lemah di kalangan Kang Ngau, mengapa bisa mengangkat guru pada seorang gadis jelita demikian? Dalam pada itu asiu telah mendesak lagi agar menunjukkan jalan untuk menemui gurunya. Ia pikir orang mohon bertemu dengan menurut aturan, yaitu dengan menabuh genta, kalau tak dibawanya ke atas gunung, mungkin gurunya juga akan menyalahkannya. Baiklah mari kalian ikut padaku, katanya kemudian. Kiranya ilmu kepandayan Cip Boklo Set Ki Teng Ngimau itu sudah mencapai puncaknya pada 20 tahun yang lalu. Semula ia adalah anak murid seorang paderi suci kenamaan, tapi karena tidak taat pada ajaran suci, ia telah diusir dari perguruan lalu dia menyingkir jauh ke daerah terpencil di perbatasan ini dan tanpa sengaja dapat memperoleh semacam kitab ilmu silat dari aliran sesat, keruan seperti harimau tumbuh sayap, kepandainya semakin tinggi dan kelakuannya bertambah menyendiri. Ia pikir kalau ilmu silat dalam kitab baru itu sudah sempurna dilatihnya, tak kala mana pasti akan menjagoi dunia silat. Tapi celaka baginya ketika sampai detik terakhir peryakinannya tahu-tahu datang anjingkin bersama suaminya dan berhasil mencuri dua macam pusakannya. Saking gusarnya hingga darah meluap dan tenaga dalam nyasar menyebabkan badannya menjadi lumpuh. Sehabis itu ataknya makin hari makin aneh, tapi hatinya semakin merasa sunyi juga. Maka setiap kali ada orang luar datang minta berjumpa, ia memberi pesan murid-muridnya agar menyambut dengan beraturan. Sebab itulah maka Hek Thang Tong Chunyo Kiat mau bawa Asyo dan Tiap Ti Hwesyo ke atas gunung. Setelah lama mereka menanjak ke atas gunung mengikuti jalan yang berliku-liku, akhirnya tiba juga di puncak tertinggi gunung itu. Karena di atas gunung tandus tak tumbuh rumput dan pohon, maka batu cadas di situ licin mengkilap, bisa tersorot cahaya seng surya, maka sinar membalik ke emas-emasan membuat puncak gunung itu seluruhnya seakan-akan berlapiskan emas, sebab itulah maka disebut Kim Teng San, atau Gunung Puncak Emas. Di tengah-tengah puncak gunung itu terdapat sebuah empang yang luasnya lebih dua tombak, di tengah empang yang membelakangi tebing terdapat sebuah batu cadas menonjol keluar, di atasnya persis tumbuh satu pohon siong yang tua dan rindang hingga mirip sebuah payung, dan di atas batu itulah duduk bersilah seorang wanita berbaju hitam. Di samping wanita tua ini berdiri dua orang lelaki yang berdandan seperti Nima Kiat, yang satu bertubuh jangkung dan yang lain berwajah pucat lesi. Suhu, tetamu sudah datang lapor Nio Kiat segera kehadapan wanita berbaju hitam itu. Mendengar itu, barulah perlahan-lahan wanita itu membuka matanya, dan seketika sinar matanya bagai kilat memancar ke atas tubuh Asiu berdua diam-diam. Asiu terkejut, tak terduga olehnya luwekang orang itu ternyata begitu hebat. Kalian berdua datang kemari, ada urusan apa? Segera wanita itu membuka suara. Melihat di tepi kedua matu orang ada lima bekas luka kecil-kecil sebesar kuku hingga dipandang dari jauh mirip tujuh metu di mukanya, Asiu menduga tentu inilah orang disebut Cip Bok Lo Set atau si wanita bermata tujuh itu, memangnya ia tidak kenal sungkan-sungkan apa segala. Terus saja ia menanya, apakah kau inikah Cip Bok Lo Set Ki Teng Nyo seketika tiap pihwe Siu dan Kim Teng Sam Set berubah hebat wajahnya mendengar si gadis terang-terangan menyebut nama orang. Begitu pula Kim Teng Nyo mau telah pentang matanya melototi si gadis. Tapi Asiu merasa tidak berbuat sesuatu kesalahan, sama sekali ia tak gentar. Melihat sikap si gadis yang luar biasa ini, Ki Teng Nyo coba menahan rasa gusernya, ia tersenyum dingin, lalu sahutnya, ya, benar. Ada urusan apakah kau aku ingin menanya tentang kejadian belasan tahun yang lalu, yaitu pedang dan kain sutera merah yang tercuri oleh jingkoh. Sekonyong-konyong-konyong-konyong Ki Teng Nyo mau bersuit aneh hingga rambutnya yang kusut itu seakan-akan menedak. Nyata peristiwa itu merupakan kejadian yang tidak pernah dilupakan olehnya sebagai suatu noda besar selama hidupnya, malah ia menjadi korban pula hingga badannya lumpuh. Sama sekali tak terduga Asiu berani menyinggung hal itu di hadapannya, tentu saja ia menjadi murka sebelum Asiu selesai berkata. Mendadak ia membentak pula, budak kurang ajar, hehehe, hehehe nyata saking murkanya hingga ia tertawa dingin saja. Di samping sana, Kim Teng Semse terus saja merubung maju demi nampak kegusaran seng guru yang tak terhingga itu. Namun Asiu menjadi tercengang, dengan tertawa ia menanya, Hi, aneh kau ini, aku hanya menanya, kenapa kau marah-marahem, budak semacam kau ini, benar-benar aku belum pernah melihat, kata Ki Teng Nyo kemudian. Tapi kalau kau sudah berani datang kemari, rasanya kau pun punya andalan apa-apa, lalu ia berpaling berteriak sengit kepada ketiga muridnya itu, ambilkan senjata cepat juga. Kim Teng Semse bergerak begitu mendengar suara teriakan gurunya yang keras melengking, sekali jari mereka menjentik, secepat kilat tiga macam senjata rahasia telah menyambar ke muka Ki Teng Nyo. Asiu semakin heran melihat kelakuan mereka yang aneh itu, senjata rahasia itu tidak diarahkan padanya, sebaliknya menyerang guru mereka sendiri. Namun lantas terlihat Ki Teng Nyo sedikit mengap mulutnya, tahu-tahu ketiga senjata rahasia itu telah masuk ke dalam mulutnya menyusul Kim Teng Semse terus melompat mundur. Sebaliknya Asiu masih terheran-heran, tak paham apa artinya itu. Asiu, sementara itu terdengar Ki Teng Nyo sudah bersuara aneh sekali, dan sedikit. Mulutnya bergerak rok, tahu-tahu senjata rahasia telah menyembur dari mulutnya. Anehnya sesudah senjata itu disembur keluar, mula-mula seperti berputar-putar saja di depan Ki Teng Nyo, lambat laun sesudah berputar makin cepat, mendadak terus menyambar ke arah Asiu. Sementara itu Asiu sudah melihat jelas senjata rahasia itu adalah sepotong hui hangciok atau batu belalang terbang. Karena datangnya batu itu tampaknya lambat-lambat saja, maka Asiu tidak ambil perhatian. Siapa duga ketika batu itu menyambar lewat di atas empang, air empang itu tiba-tiba bergolak seperti ditiup pangin kencang. Barulah sekarang Asiu tahu betapa hebat tenaga dalam yang dilontarkan Ki Teng Nyo itu untuk meniup batu belalang itu. Belum lagi batu itu mendekati, segera dia merasa suatu tenaga maha hebat telah menyerang dulu kedadanya hingga hampir-hampir dia tidak bisa tegak. Namun dengan lewakang yang diperolehnya tanpa sadar dari siow yang cip ke yang hebat, Asiu tidak mudah dirobohkan, ia justru ingin mencoba betapa lihainya tenaga dalam orang. Tidak mundur, ia malah melangkah maju terus meraup batu yang sudah menyambar tiba itu. Melihat usia Asiu semuda itu tidak tergetar mundur oleh tenaga semburan batu, sebaliknya malah melangkah maju, pula melihat si gadis berani mengulur tangan hendak menangkap batunya, dalam terkejutnya Ki Teng Nyo Mar menduga pula pasti tangan Asiu bakal patah ke bentur senjata rahasianya itu. Ketika Asiu rangkap tangannya menyambut batu itu, ia merasa tenaga yang maha besar seakan-akan mematahkan tangannya hingga separoh tubuhnya seperti lumpuh lekas-lekas diakerahkan tenaga dalamnya buat melancarkan jalan darahnya. Ia menjadi terkejut, lalu pertama kali inilah Asiu menjumpai tenaga dalam yang luar biasa, maka dengan mata membelalak ia pandang wanita kosan itu. Sebaliknya bagi Ki Teng Nyo dan ketiga muridnya juga terperanjat tidak kepalang. Menyembur senjata rahasia dengan mulutnya adalah semacam kepandayan tunggal wanita kosan itu sejak badannya lumpuh, maka boleh dikata dilontarkan dengan segenap tenaga dalamnya. Tapi seorang gadis lemah gemulai seperti Asiu ternyata mampu menangkap batunya, tentu saja ia terkesiap, dengan suara tajam ia menanya, Budak Cilik, siapakah gurumu semula ia menduga si gadis ini mungkin anak murid kedua nikoh dari Godipay atau murid Tong Tian Xin Mojiao peki tersohor, namun ilmu silat mereka paling banyak juga mampu menangkap senjata rahasianya seperti perbuatan si gadis tadi saja. Padahal usia gadis ini masih muda belia begini, saya umpama melatih riri sejak masih di kandungan sang ibu juga tidak mungkin mencapai tingkatan demikian. Maka terdengarlah Asiu menjawab, Suhu? Ah, aku tidak punya suhu, tapi punya Tau Teh, ialah Hwasyo gendut ini sembari berkata ia pun menunjuk tiapih Hwasyo yang berada di belakangnya. Mendengar jawaban si gadis yang susah dipercaya itu, Kiiteng Nyo bertambah gusar, Bentaknya, bagus jawabanmu. Tak punya suhu katamu. Nih, sambutlah senjata kedua kembali batu kedua menyembur keluar lagi dari mulutnya secepat hilat. Kalau batu pertama tadi sangat lambat, adalah batu kedua ini ternyata cepat luar biasa. Asiu terkejut oleh menyambarnya batu yang cepat itu, lekas-lekas ia mengegus ke samping sembari ke bas lengan bajunya untuk mengebut batu itu. Usraya mengerahkan tenaga dalamnya membuang batu itu ke samping, tapi tidak urung ia sendiri pun terhuyung-huyung beberapa tindak ke belakang. Karena itu, tanpa bicara lagi Kiiteng Nyo semprotkan batu ketiga terlebih keras lagi. Namun sekali ini Asiu sudah bersiap. Sedia, sekali tangannya mengayun, tiba-tiba batu yang kena ditangkapnya tadi terus ia sambitkan ke depan hingga kedua batu saling bentur hingga hancur remuk di tengah udara. Tenaga dalam kedua orang sama-sama hebatnya, tentu saja kedua batu itu hancur menjadi bubuk. Kejadian ini membuat Kim Teng Sem Sat semakin terkejut tiba-tiba Kiiteng Nyo tertawa terkekeh-kekeh aneh, mendadak ia berseru meraung bagai singa menggerung, suaranya makin lama makin seram, walaupun waktu itu siang hari bolong, tapi suara meraung itu membuat suasana seakan-akan di malam sunyi yang dingin. Semula Asiu merasa heran akan suara Kiiteng Nyo itu, sejenak kemudian ia merasa pandangannya seakan-akan kabur dan kepalanya pening. Ia terkejut, cepat ia menjalankan wekang yang dipelajarinya dari siow yang ciat kei, ia pusatkan pikiran dan tenangkan batin, dengan sinar matanya yang bening bercahaya itu ia tatap Kiiteng Nyo. Apa yang dilontarkan waktu itu adalah semacam ilmu Sakti Kiiteng Nyo yang lain, yaitu disebut Hoimliaphun atau meraung mencabut nyawa. Semacam ilmu kepandainya yang memabukan lawan dengan suara, cuma ciri daripada ilmu ini adalah tiada gunanya ditujukan kepada anak-anak kecil yang sama sekali masih belum bisa berpikir. Walaupun Asiu bukan kanak-kanak lagi, tapi selama belasan tahun ia tinggal menyepi di pegunungan sunyi, dengan sendirinya hatinya bersih dan pikirannya jernih, ditambah lagi wekang yang dilatihnya dari siow yang ciat kei, tentu saja ilmu Kiiteng Nyo itu tidak membawa hasil apa-apa. Malahan melihat kelakuan wanita tua ini Asiu merasa deli, ia terus menatap diri orang dengan tersenyum. Tak lama kemudian, ia lihat Kiiteng Nyo masih terus meraung-raung, saking bernapsunya, tertampak urat-urat mukanya berkerut-kerut seakan-akan kekejangan. Eh, eh, Kiiteng Nyo kenapakah kau meraung semacam serigala lapar? Ada apa kenapa tak kau bicarakan saja demikian kata Asiu dengan tertawa. Melihat ilmu andalannya Hoim Liabhun tidak manjur, sama sekali tak merobohkan Asiu dari terkejut Cipbok Loset menjadi gusar. Dia akhiri dengan sekali suara aneh mendadak ia berhenti meraung dengan nafas memburu. Kenapa kalian tidak turun tangan teriaknya kemudian dengan suara lemah kata-katanya itu terang ditujukan kepada ketiga muridnya. Tapi melihat Sang Guru saja tak berdaya kalahkan, apalagi mereka. Namun terpaksa Hihong Tong Chu bertiga melangkah maju dengan ragu-ragu. Di luar dugaan mendadak Asiu berseru, marilah kita pergi. Tau utel lalu dia memberi tanda pada Tiat Pihwasyo sambil memutar tubuh. Melihat Asiu tahan uji akan kepandainya kita yang nimau terutama terhadap ilmu raungan pencabut nyawa yang ihai itu, Tiat Pihwasyo sudah menjunjung Asiu sebagai malaikat dewata, lah menjadi heran tiba-tiba Sang Guru mengajaknya pergi dengan membelalak ia menanya, pergi? Bukanlah Suhu hendak menanya perempuan tua bangka itu, sudahlah, kalau dia tidak mau berkata, tak perlu kita paksa dia, sahup Asiu. Tiat Pihwasyo tambah heran oleh jawaban Asiu yang polos ini, betapapun Tiat Pihwasyo dogol tolol, tapi di kalangan Kang Owia sudah bisa melihat pihak menang memaksa pihak yang terdesak. Maka sesudah terpegun sejenak, katanya kemudian, nah, kau saja hek hong tong tong cu, lekas kau maju kemari biar aku toyor kau tiga kali dahulu kau menjotos aku sekali, kini aku memberi rantai dua kali padamu, gurumu kalah dengan guruku, apakah kau berani membangkang Nyokiat sendiri bukanlah jago lemah? Walaupun terkesiap melihat suhunya tak berdaya merobohkan seorang gadis jelita, tapi kalau ia disuruh terima gebuk mentah-mentah, sudah. Tentu tidak mau menyerah begitu saja. Maka dengan wajah gusar ia menjadi terpaku di tempatnya. Pengecut, kau tak berani kemari, biar aku mendekati kau teriak-tiak Pihwasyo semakin dapat angin. Segera saja ia melangkah maju dengan tindakan lebar. Ia angkat bogemnya terus menjotos ke muka musuh. Tentu saja Nyokiat tidak terima mentah-mentah, sekali tangannya membalik menangkis sembari balas mencengkeram ke muka si Wasyo. Kalau sampai cengkeraman ini kena, pasti biji matah, Tiat Pih akan dicolok keluar. Asyu semula geli melihat kelakuan Seng Toute itu tapi ia menjadi terkejut melihat Tiat Pih bakal tertimpah bahaya, cepat ia berseru, tarik tangan ke samping hantam tunggungnya terhadap Asyu. Sekarang Tiat Pih sudah memujanya bagai dewa sakti, maka ia menurut petunjuk itu, tangan dengan cepat ditarik terus melangkah ke samping berbareng tangan yang lain menggebuk punggung musuh. Walaupun Asyu memberi petunjuk seadanya saja, tapi yang diucapkan itu adalah gerak tipu paling hebat dari Sio yang Cipke mana mampu Nyokiat menghindarinya. Tanpa ampun lagi punggung nona dihantam dengan keras seketika isi perutnya seakan-akan terjungkir balik dia terhuyung-huyung sambil muntahkan darah lalu terkulai di tanah. Tiat Pih sendiri terkesima ketika sekali hantam telah bikin lawannya roboh tak berdaya. Tapi segera serunya, haha, ternyata kau lebih tak becus daripadaku, sekali gebuk saja tak tahan. Baiklah masih ada dua kali toyoran biar aku titip dulu padamu, kalau kelak bertemu lagi awas kau kedua setenya Nyokiat menjadi heran melihat seng suheng dijatuhkan orang, tapi guunya tinggal diam saja. Ketika mereka berpaling, tiba-tiba terlihat Ki Teng Nyo setengah bersandar pada dinding batu dengan muka pucat bagai mayat. Kepalanya terkulai dengan mat meram. Hai, suhu, suhu. Kenapa kau teriak mereka beramai? Melihat keadaan Ki Teng Nyo merada tidak beres, cepat asium mendahului melesat ke atas batu di sudut empang itu, ia periksa pernapasan orang, ternyata sudah sangat lemah tinggal Senin kemis saja. Ia menjadi tak enak sendiri kalau dirinya tidak datang merecoki, meskipun orang cauh wajib mau tahu apinya sar dan darah naik hingga badannya lumpuh, tapi rasanya takkan mati begitu cepat. Tiba-tiba ia melihat Ki Teng Nyo sedikit pentang matanya, ternyata sinar matanya sudah guram, katanya lemah dan hampir tak terdengar, kain, kain sutera, merah, tapi hanya sekian saja, ketika sekali napasnya sesak putuslah nyawanya. Kiranya dalam keadaan lumpuh karena tenaga dalamnya yang dilatihnya nyasar di tubuhnya, pula tadi telah kerahkan seluruh tenaga murninya untuk mengeluarkan ilmu hoi melihat hun, tapi tidak membawa hasil apa-apa, saking gusarnya hingga urat nadi sendiri tergetar putus. Sebab itulah maka Ki Teng Nyo bisa tewas begitu cepat. Dan sebelum ajalnya ia hendak menuturkan rahasia yang meliputi pedang dan kain sutera-nya yang merah, namun sudah tak keburu lagi. Hayo, kalian bertiga ada yang tahu rahasia Jin Tiam Ang Leng, pedang hijau dan kain merah, tidak tiba-tiba tiapi hoesyo membentak Kim Teng Sen Set. Namun Nyo Kiat bertiga hanya menjeleng kepala. Sudahlah, Tau T, yang mengetahui hanya Ki Teng Nyo sendiri dan dia sudah mati, ujar Asiyu. Bagus, kini yang tahu rahasia pusaka-pusaka itu mungkin sudah habis mati semua, baik malah, daripada selalu dibuat rebutan melulu, teriak tiapi. Asiyu menghela nafas, segera tiapi hoesyo diajaknya tinggalkan puncak gunung itu. Karena tiada tempat tujuan, Asiyu sengaja pesiar ke sana kemari untuk menambah pengalaman. Dasar otaknya cukup cerdik, maka perlahan-lahan mulailah ia kenal tulisan. Sebenarnya ia pikir hendak pergi mencari Xiao Yan, itu teman kecil yang pernah dikatakan Jin Koh, Namun mengingat seng waktu tak mengizinkan, terpaksa ia tidak berani merantau terlalu jauh. Tapi sejak insaf dirinya ternyata berilmu silat sangat tinggi, ia pun tidak gegabah turun tangan lagi, wataknya menjadi peramah dan sabar. Begitu pula tiapi hoesyo yang dogol kasar itu banyak terpengaruh oleh kelakuan si Asiyu, Ia pun banyak belajar intisaril wekang dari seng guru itu. Ketika sudah dekat waktunya Asiyu harus pulang menemui Loliong tau, Tiapi hoesyo seakan-akan otaknya menjadi terang, ia minta tinggal untuk selamanya di suatu biara buat sucikan diri. Karena tak mau memaksa, Asiyu lalu pulang sendiri ke daerah biau. Setiba di pegunungan tempat tinggalnya, sebelum sampai di gua itu, Dari jauh Asiyu melihat Loliong tau dan Tiapho Apopo sudah menanti di situ, Cepatan saja ia berlari mendekati dan menyapa, Loliong tau, Tiapho Apopo, aku sudah kembali hem, aku sangka kau takkan pulang lagi jengek Loliong tau. Asiyu, sejak kecil aku membesarkan kau, apa benar kau akan tulut segala perkataanku tentu saja, Loliong tau, urusan apakah katakanlah, sahub Asiyu. Bukankah kau sudah tahu bahwa pemilihan Senco dari 72 gua suku bangsa kita sudah akan dimulai, Tutur Loliong tau. Dan setiap ada pemilihan, selalu banyak bangsa Han yang datang ikut sayembara tersebut hingga suku kita selalu dikalahkan. Tapi sejak Senco ke-8, menghilang, kedudukan itu kalau jatuh lagi ke tangan orang Han, Lalu pemersuku kita harus ditaruh di mana mendengar itu, Diam-diam Asiyu mengkerut kening, Suruh dia pergi bertengkar dengan orang untuk merebut kedudukan apa segala, Sesungguhnya sangat bertentangan dengan watak pembawaannya. Asiyu, demikian Loliong tau telah melanjutkan, Menurut pendapatku, perebutan Senco sekali ini tiada yang bisa melawan kau. Suatu hal yang kuharapkan dengan sangat ialah, Bilakah sudah menjadi Senco, harus kau pimpin kepala 72 gua suku kita datang kemari Untuk membawa aku pulang ke Tioh Teng Tiong melihat orang berkata dengan sungguh-sungguh Dan dari wajahnya tampak itulah satu-satunya harapan yang sangat dirindukannya, Pula mengingat dirinya telah dibesarkan selama ini, Mau tak mau Asiyu mengangguk juga. Bagi Loliong tau yang ilmu silatnya sebenarnya masih jauh di atas Asiyu, Sebenarnya bukan sesuatu hal sulit bila dia mau menonjolkan diri. Tapi dia merasa di waktu kecilnya telah diusir orang sekampung bagai binatang berhubung Sejak dilahirkan badannya dalam keadaan tidak normal, Hal mana senantiasa sangat disesalkannya ya, Maka sekarang kalau dia bisa dipapak oleh pemimpin-pemimpin suku mereka, Ia merasa barulah cukup untuk menebus sakit hatinya itu. Maka katanya pula, Baiklah, Asiyu, Bilakah sudah berjanji sekarang bolahlah kau ikut pulang dulu bersama Tiat Hoap Popo Lantas tampak Tiat Hoap Popo berbangkit, Tapi Asiyu menjadi terkejut melihat nenek itu jalannya merabah-rabah dan germat-germat. Hai, kenapakah kau Popo? Tanyanya cepat. Oh, mataku kini sudah lamur, Sudah lama aku merasa penyakit mataku akan membutakan mataku, Dan barulah, tahun lalu aku benar-benar lamur sama sekali, Sahut Tiat Hoap Popo. Tapi jangan khawatir aku kenal jalanan lekas Asiyu maju memayang nenek itu dan keluar dari gua. Asiyu, hendaklah kau ingat baik-baik pesanku, Janganlah mengecewakan harapanku demikian lho Leong Tau berseru dari jauh. Dengan terharu Asiyu menoleh, Dia mengangguk dengan perasaan berat. Sudah tentu ia tidak tahu bahwa kemudian ia akan bertemu dengan Kang Lamet Ciseng Tiput Cian Hingga lupa daratan akan semua pesan lho Leong Tau itu Oduo begitulah asal lusul si gadis Asiyu itu. Maka ketika Tiput Cian diam-diam mendengar tentang lho Leong Tau di singgung-singgung itu, Ia menduga pasti orang tersebut jauh lebih lihai dari Asiyu, Boleh jadi Asiyu akan dipaksa menurut segala perintahnya. Asiyu, segera terdengar Tiat Hoa Popo berkata pula dengan suara gusar, Betapapun juga, gadis Haun itu sudah setian lamanya masuk gua itu, Rasanya sudah mati keracunan di dalam sana. Kalau lewat malam ini ia tidak kembali, Perebutan Sengco akan diulangi lagi, Dan kau masih ada kesempatan baik, Maka harapan lho Leong Tau hendaklah jangan kau kecewakan, Sebenarnya Asiyu sama sekali tidak pikirkan tentang kedudukan Sengco segala, Yang terbayang selalu olehnya melulusi sastrawan muda ganteng itu. Namun ia pun ingat benar akan budi kebaikan lho Leong Tau serta pesannya di waktu hendak berpisah. Maka akhirnya ia menyahuti dengan suara berat, Baiklah, Popo, aku akan berbuat sekuat tenagaku, Melihat pembicaraan mereka sudah selesai, Cepat tiput Sian gunakan ilmu entengi tubuhnya lagi kembali ke tepi. Empang sebelah sana, Ia sembunyi di semak-semak, Maka tertampaklah Tiat Hoa Popo keluar lebih dulu dan Asiyu ikut di belakangnya. Sungguh pun nenek itu tidak sedikit mendapatkan inti sari dari siow yang cip ke yang diajarkan lho Leong Tau kepadanya, Tapi kalau dibandingkan Asiyu, Benar-benar ilmu entengi tubuh si gadis itu jarang ada bandingannya. Malahan sesudah jauh, Asiyu masih menoleh lagi sekejap ke arah sembunyinya tiput Sian. Maka tiput Sian yakin jejaknya memang sudah dapat diketahui gadis itu. Ia pun semakin heran melihat ilmu kepandayan Asiyu yang luar biasa itu, Sekalipun jago terkemuka dari Tiong Goan, Rasanya juga tidak lebih dari dia. Ia menunggu sesudah kedua orang sudah pergi jauh barulah ia kembali ke gua tempat pertandingan itu. Sementara itu orang-orang Biao masih terus menari dan menyanyi Walaupun sesungguhnya sudah tidak sabar menantikan kembalinya Jun Nian dari gua labah-labah berbisa itu, Sebab mereka menyangka sembilan bagian gadis itu sudah tewas di dalam. Ketika tiput Sian melihat sekitarnya, Ia lihat orang-orang Hon yang berada di situ tadi sudah pergi semua. Asiyu sendiri dengan rambut terurai lagi duduk termenung di suatu gua itu. Pelahan-lahan ia mendekati gadis itu dan menegurnya. Asiyu terkejut oleh keguran itu, Tapi ia menjadi girang ketika tahu siapa yang berhadapan dengan dia. Sungguh sejak hidup di pegunungan tanpa gangguan suatu pikiran apapun, Asiyu sama sekali lepas bebas dari segala ikatan batin, Sebab itulah sampai ilmu Hoi melihat Hun Ki Teng Nyo yang lihai juga tak mempan terhadapnya. Tapi aneh, sejak bertemu dengan tiput Sian, Hati si gadis seperti kena guna-guna. Maka dengan termangu-mangu Asiyu mendongat memandangi tiput Sian dengan sinar mata penuh hati. Sudah tentu tiput Sian yang licin tahu akan maksud hati gadis jelita itu. Ia pikir sangatlah kebetulan akan dapat memperalat si gadis yang lagi dibutakan cinta itu. Maka dengan lagu suara merayu ia pun berkata pula, Asiyu percakapanmu dengan Tiat Hoa Popo tadi sudah ku dengar semuanya. Aku sangat berterima kasih akan kesungguhan hatimu kepada ku. Tapi siapakah gerangan lo liong tahu itu? Apakah kepandainya lebih lihai dari kau ya? Sahuk Asiyu mengangguk, Ia jauh lebih lihai dariku. Dia boleh dikata adalah suhuku untuk beberapa saat tiput Sian tercengang tapi segera timbul lagi akal kejunya. Katanya kemudian, Asiyu, betapa bahagiaku apabila mendapatkan cintamu yang kukuhatirkan justru pertanggungan jawabmu terhadap lo liong tahu sedang mengenai kedudukan sengco bagiku. Tidak ada artinya, Nyata betapa liciknya akal tiput Sian ini mula-mula ia telah peralatan lujun yang berhubung gadis ini mempunyai andalan bantuan si orang aneh yang berkepandainan luar biasa itu. Kini mendengar Asiyu adalah lo liong tahu yang katanya jauh lebih lihai itu, lantas timbul pikiran akan memperalat Asiyu untuk menarik bantuan dari kakek aneh itu. Sebab itulah ia curahkan segenap kepandainya untuk memikat hati Asiyu dengan kata-kata penuh manis madu. Ujarnya akhirnya, betapa beruntungku apabila kelak aku pun dapat mengangkat guru juga lo liong tahu, sudah tentu Asiyu sangat terharu akan kesungguhan hati seng kekasih, sama sekali dia tidak bercuriga, maka dengan asik sekali mereka tenggelam bialun asmara. Sementara itu Junyan masih belum keluar dari gua meski sudah lewat sehari semalam. Padahal saat mana Junyan sama sekali tidak tewas oleh racun saput labah-labah yang jahat di dalam gua itu, malahan sesudah ditutup oleh manusia aneh itu, sejam kemudian jalan darahnya sudah lancar kembali lalu ia gerayangi seluruh isi kamar batu di dalam gua itu dan dapat menemukan sebarang pedang kuno yang berwarna hijau. Gelap, pula sepotong kain sutera merah lalu keluar dari kamar itu. Tapi bagi yang menanti di luar gua sampai sekian lama itu, mereka menyangka si gadis pasti sudah mati di dalam. Maka dengan ramai-ramai mereka menuntut diadakannya pemilihan ulangan terutama ti pot siang sebagai orang kedua sesudah lu Junyan menjatuhkannya maka hak utama jatuh kepadanya untuk menyusul ke dalam gua beracun yang dimasuki lebih dulu oleh Junyan itu. Sebab itulah belum jauh pot siang masuk gua, tepat ke perguk Junyan yang lagi keluar dari kamar batu itu. Begitulah, maka ti pot siang sangat terkejut ketika mengetahui Junyan ternyata belum mati. Namun sebagai seorang licik, sama sekali ia tidak memberi tanda-tanda mencurigakan, ia malah pura-pura menyatakan khawatir atas keselamatan si gadis, maka sengaja datang mencarinya. Dasar hati anak gadis, mudah disanjung dan gampang dirayu, walaupun sangat panas ketika melihat kelakuan ti pot siang terhadap asiu, namun kini sesudah berada berduaan serta diuruk dengan kata-kata madu, kembali ia lupa daratan, malahan Junyan merasa sangat bersyukur orang telah menyusul padanya. Maka sembari bicara mereka melanjutkan ke depan. Kalau diang-diang ti pot siang sedang memikirkan akal kejikir bagaimana melenyapkan Junyan untuk selama-lamanya di dalam gua ini, adalah sebaliknya Junyan meski biasanya nakal lincah, namun sifat aslinya sebenarnya tidaklah jahat. Sama sekali ia tidak bayangkan bahwa maut sebenarnya setiap saat akan mencabut mewanya. Ketika suatu saat di mana obor mereka menyorot, mereka dikagetkan oleh sinar kemilauan yang menyilaukan mata. Untuk sejenak Junyan merandek hingga tanpa merasa piput siang mendahului ke depan beberapa kaki jauhnya. Pada saat itu tiba-tiba Junyan merasa angin berkesiur suatu bayangan. Secepat kilat melesat lewat di sampingnya, dari samping gua yang gelap itu, tiba-tiba ia merasa tangannya sudah bertambah sesuatu benda, ketika ia memeriksanya, kiranya adalah sebatang pedang, yaitu pedang kuno yang diketemukan di dalam gua tadi, tapi ditinggalkannya itu. Kembali hati Junyan terkesiap, nyata gerak bayangan secepat itu, siapa lagi kalau bukan si orang aneh itu. Ketika ia pandang tiput cian, pemuda itu ternyata sudah sampai di mulut gua di depan sana. Maka tanpa pikir ia pun gantung pedang itu di pinggangnya. Ternyata di ujung gua ini sedikit menurun, menyambung pula sebuah gua yang lebih besar dan lebar. Gua besar ini tampak sangat lembab dengan air lumpur sedikitnya setinggi betis. Gua besar ini tidak panjang, sebab tampak sekali di ujung sana sinar seng surya menyorot dengan terangnya. Anehnya di lorong gua ini banyak terdapat jaring labah-labah sebesar maca uang dengan warna yang sangat indah. Sedang di tengah jaring yang wujudnya bagai selapis saput itu berdiam masing-masing seekor labah-labah yang berwarna kehijau-hijauan. Nampak ini, kedua orang itu sangat terkejut, mereka tahu itu labah-labah metu uang serta saput metu uang sangat berbisa yang harus dilalui itu. Ketika Junyan coba melongok ke bawah, tanpa merasa ia berseru kaget. Ternyata di bawah gua yang becek dengan air lumpur itu terdapat berpuluh rangka tulang belulang yang sebagian sudah lapuk, agaknya karena tak tahan akan rendaman air itu. Ipci to aku, senco apa segala aku tidak pingin lagi, biarlah orang biaw mereka yang menjabatnya saja, kata Junyan sambil mundur beberapa tindak. Sebenarnya Tipo Tian sudah ambil keputusan segera akan bereskan nyawa si gadis, dengan demikian ia akan keluar gua sendirian dan kedudukan senco itu terang berada di tangannya. Namun menghadapi rintangan gua luar biasa ini, mau tak mau ia kehabisan akal. Aneh, ujarnya kemudian. Lazimnya, kalau sudah ada delapan angkatan senco, tentu gua ini ada jalan keluarnya. Lalu kira bagaimanakah mereka melalui gua ini peduli amat? Sahut Junyan, kenapa kita mesti adu jiwa hanya untuk jadi senco segala namun putcian tidak menghiraukannya, ia angkat obornya tinggi-tinggi dan memeriksa di sekitarnya. Ia lihat kecuali sebuah lubang gua ini, sekitarnya hanya dinding batu belaka yang terjal, terang tiada jalan tembus lain lagi. Karena kehabisan akal, tiba-tiba timbul maksud kejunya, ia pura-pura berseru, lihatlah, apakah itu tanpa curiga suatu apa, cepat Junyan mendekatinya dan melongo ke tempat yang ditunjuk. Pada saat itulah sebelah tangan tiput yang sudah pegang pundaknya, asal sekali dorong saja, pasti Junyan akan terjerumus ke dalam gua yang penuh sarang labah-labah itu. Tapi ketika ia hendak kerahkan tenaga, mendadak dilihatnya di pinggang si gadis tergantung sebatang pedang, walaupun sarungnya tidak menarik, tapi bentuknya rada aneh. Hatinya tergerak, ia urung mendorong. Sudah tentu Junyan tidak insaf bahwa barusan saja sebelah kakinya sebenarnya sudah melangkah masuk ke lubang kubur, dengan heran ia masih menanya, Hi, ada apakah kau bilang tadi tiput yang menjadi terkejut? Cepat sahutnya, Oh, ah, tidak. Tadi aku kira semacam binatang aneh di dalam air lumpur itu, lalu ia bilukan perkataannya dan menanya, Eh, kenapa sekarang kau punya pedang EHM? Aku sendiri pun heran, tahu-tahu pedang ini berada di tanganku, mungkin pemberian si orang aneh itu, sahut Junyan. Habis ini, tanpa pikir ia tanggalkan senjata itu dan diangsurkan pada Putcian. Putcian mundur beberapa langkah dulu dan kemudian melolos pedang itu, ia lihat pedang itu gelap tanpa bersinar. Tipis sebagai kertas, enteng seperti tiada bobot. Hi, Tung Kau Kiam tanpa merasa ia berseru. Nyata sebagai seorang cendul kia, Putcian banyak membaca dan mempelajari sejarah, maka ia tahu bahwa Tung Kau Kiam itu termasuk salah satu pedang pusaka tertajam yang digembleng oleh ahli pedang AUTICU di zamannya liat kok. Sebagai seorang tokoh persilatan, tentu saja Putcian sangat kesem-sem oleh pedang pusaka demikian ini. Dan apabila ia periksa lebih teliti, ternyata digaran pedang itu terukir pula beberapa baris huruf kecil, ia membacanya dan untuk beberapa saat termenung-menung. It Cito Ako, tulisan apakah yang berada di pedang itu? Tung Kau Kiam apa katamu tadi? Tanya Jun Yan heran. Oh, digaran pedang ini tertulis bahwa pedang ini bernama Tung Kau Kiam dan asalnya milik Kiam Sin Hong Siaolin dari Siang Yang, tutur Putcian terpaksa. Kiam Sin Hong Siaolin? Siapakah? Dia? Jun Yan mengulangi dengan heran. Tipu Kiam menjadi melengak mendengar pertanyaan itu, ia heran mengapa guru si gadis Tung Kiam Sin Mo Jiao Peking tidak pernah mengatakan padanya tentang siapa Hong Siaolin itu. Padahal setaunya Kiam Sin atau Dewa Pedang Hong Siaolin dari Siang Yang itu justru adalah gurunya Jiao Peking yang pada lebih 20 tahun yang lalu namanya sangat tersohor di kalangan Bulim. Karena ilmu pedangnya tiada bandingannya maka orang memberikan julukan Kiam Sin atau Dewa Pedang padanya. Ketika Jiao Peking mengangkat guru padanya, usia kedua orang itu selisih tidak banyak. Tapi karena watak Jiao Peking yang lain daripada yang lain maka sering guru dan murid itu saling bertengkar. Namun Hong Siaolin cukup sabar dan dapat memahami tabiat buruk Seng Murid, sedapat mungkin ia coba menginsahkannya. Suatu kali, untuk sesuatu keperluan guru dan murid itu telah keluar, tapi pulangnya hanya Jiao Peking saja sendirian sedang Hong Siaolin untuk seterusnya tak diketahui jejaknya lagi. Sudah tentu keluarga Hong mengusut keselamatan Hong Siaolin kepada Jiao Peking, namun Peking justru sama sekali tidak mau menerangkan karuan semakin menimbulkan curiga orang. Jangan-jangan Peking yang mencelakai Seng Guru sendiri tapi terhadap tuduhan demikian ia pun tidak membantah. Berhubung dengan peristiwa ini, sudah berkali-kali terjadi percepcokan di kalangan Buing, namun banyak juga kawan yang kenal baik Jiao Peking, walaupun wataknya menyendiri, namun bilang membunuh guru sendiri, rasanya tidak mungkin. Urusan itu masih terus berlarut-larut, tidak pernah selesai dengan sendirinya Jiao Peking pun meninggalkan perguruan dan tindak tanduknya semakin tak terkekang, maka akhirnya mendapatkan julukan Tong Tian Xin Mo atau Iblis Raksasa Maha Sakti. Kini Tun Kau Kiam ini terukir sebagai miliknya Hong Xiao Lin, padahal sebelum menghilang, orang tidak pernah melihat dia menggunakan pedang demikian maka dapat diduga pedang ini tentu diperolehnya sesudah orangnya menghilang, lalu kenapa bisa terdapat di tengah gua sunyi di daerah biaw ini? Betapapun cerdiknya Tipo Tian menghadapi soal ini ia pun merasa bingung. Semula Jun Yan pun tidak kenal siapakah Hong Xiao Lin itu, tapi lantas teringat olehnya di waktu kecilnya, pada suatu hari seperti pernah ada seorang lelaki yang berbaju compang-camping, di pundaknya menggandul dua buah buli-buli besar, tengah malam buta mengunjungi gurunya. Di situ kedua orang telah pasang ngomong sambil minum arak dengan bebas puas, sampai fajar barulah orangnya pergi. Esok paginya ketika dia tanya sang guru, maka sekedar gurunya telah memberitahu padanya nama orang itu seperti Hong Xiao Lin apa, cuma waktu itu masih terlalu kecil, maka tidak menaruh perhatian. Begitulah, selagi ia termenung-menung, tiba-tiba ia mendengar bentakan Tipo Tian yang seram. Dengan terkejut ia berpaling dan segera ia berteriak, Hi, kau-kau, tapi belum sempat ia berkata lebih banyak, tahu-tahu sinar hijau berkelebat, dengan sorot metli yang bengis, saat itu Tipo Tian telah tusukkan pedang Tun Kau Kiam ke dadanya. Namun pada detik yang menentukan itulah, tiba-tiba terdengar di belakang sana ada suara gerengan tertahan, mendengar itu, seketika tangan Tipo Tian tergetar dan tanpa merasa gemetar. Sebaliknya semangat Lu Jun Yan menjadi terbangun, ketika ia pandang ke depan, ia lihat si orang aneh yang selama ini selalu mengintil di belakangnya itu sudah berada lagi di situ tidak jauh dari Tipo Tian. Sementara itu terdengar suara mencicit nyaring dua kali, dua butir batu kecil secepat kilat telah menyambar, sebutir ke arahnya dan yang lain menuju pergelangan tangan Tipo Tian. Segera Jun Yan merasa inggangnya kesemutan, nyata ia sudah tertutup oleh sambitan batu kecil itu hingga badannya berdiri kaku di situ. Berbareng itu mendadak tampak tangan Tipo Tian sedikit ditarik, namun sudah terdengar suara ting yang nyaring, batu kecil tadi tepat kena di atas jari tunggalnya yang berselongsong emas itu, tangannya tergetar pegal, cekalannya kendor dan pedang Tun Kau Kiam terjatuh ke tanah. Kejadian-kejadian itu berlangsung dalam sekejap saja, kalau pedang Tipo Tian tadi sempat diulurkan sedikit lagi, pasti tubuh Jun Yan akan tertembus atau jika melompat mundur tentu akan ditelan lumpur serta sarang labah-labah di gua sebelah bawahnya itu. Syukurlah saking di jari terhadap orang aneh itu, begitu muncul lantas Tipo Tian gemetar ketakutan dan sesudah pedangnya jatuh ke tanah, orangnya terus melompat ke samping. Mendadak orang aneh itu pun putar tubuh dan melontarkan sekali pukulan dari jauh, begitu keras angin pukulannya hingga debu berhamburan di dalam gua itu, lekas-lekas. Tipo Tian jatuhkan diri ke samping pula dan dengan cepat mengelundung pergi sampai 7-8 kaki jauhnya. Habis ini cepatan saja ia merangkak bangun terus berlari sifat kupingnya keluar gua sana. Manusia aneh itu pun tidak mengejar, dengan mulutnya ternganga sambil mengeluarkan suara. Ah ah dia mendekat Jun Yan serta menuding ke belakang si gadis. Untuk sejenak Jun Yan merasa bingung, tapi kemudian ia pun paham akan maksud orang sebabnya menyambitkan batu menutup jalan darahnya ialah khawatir kalau dia melompat ke belakang hingga terjerungus ke dalam gua yang lebih besar itu. Tapi segera ia menjadi heran pula, terang mati orang aneh ini sudah buta mengapa justru tahu ada gua yang menurun di belakangnya dengan sarang labah-labah beracun itu? Kenapa terhadap keadaan dalam gua ini orang seperti apa betul? Sedang ga memikir, sementara itu orang aneh ini sudah mendekatinya serta menepuk perlahan di pundaknya untuk melancarkan jalan darahnya. Tak kala mula-mula Jun Yan melihat manusia aneh ini, ia merasa rupa orang lebih mirip setan daripada manusia. Tapi kini kalau dibandingkan T. Po Chian yang berwajah cakap ganteng itu namun berhati palsu dan keji, ia merasa muka si orang aneh ini tiba-tiba seperti muka yang penuh welas asih. Banyak terima kasih atas pertolonganmu tadi, kata Jun Yan kemudian sambil menjemput Tung Kau Kiam yang jatuh di tanah ditinggalkan T. Po Chian tadi. Walaupun tusukan T. Po Chian tadi gagal mencelakai Jun Yan, namun sejak inilah corak asli pemuda yang berhati palsu dan berjiwa keji itu sudah dapat diketahui si gadis. Sejak kecil Jun Yan sudah berada di bawahan asuhan gurunya, Tong Tian Xin Mo Jiao Pek King, maka pengaruh jiwa sang guru itu menjadikannya enteng pikir, mudah menerima dan gampang melepas. Sungguh pun tadinya hati kecilnya mulai bersemi cinta pada Tipo Chian, tapi demi nampak perbuatannya yang rendah ia malah bersyukur dapat mengetahui kepalsuan orang sebelum terlambat. Sementara itu si orang aneh masih ah ahuhu tak jelas apa yang hendak dikatakannya. Melihat itu, hati Jun Yan menjadi terharu dan merasa kasihan, dengan suara lembut ia menanya, Paman aneh, aku tidak mengerti apa yang hendak kau katakan. Aku pun tidak kepingin jadi kepala orang-orang biau segala, marilah kau ikut aku pulang ke Jin Siasan, nanti kemohon suhu agar mencarikan Tabib terpandai untuk menyembuhkan kau. Tapi orang aneh itu hanya miringkan kepalanya seperti mendengarkan, sesudah Jun Yan selesai bicara, kembali dari tenggorokannya keluar pula suara gerengan tertahan yang susah dimengerti apa maunya. Marilah Paman aneh, kita pergi saja, ujar Jun Yan sambil melangkah maju. Di luar dugaan, baru beberapa langkah, mendadak si orang aneh itu merintangi sembari tarik lengannya dan diseretnya pergi cepat. Semula Jun Yan terkejut, tapi mengingat ia selalu melindungi dirinya, rasanya tidak nanti bermaksud jahat, maka ia pun tidak melawan dan membiarkan dirinya dibawa kembali ke dalam kamar batu itu. Sesudah berada di dalam kamar batu itu, segera orang aneh itu lepaskan si gadis terus nirabar-rabar ke dinding kamar itu, sampai suatu sudut, tiba-tiba ia berhenti, lalu terdengar pula ia menggereng tertahan, ia mencengkeram dengan jarinya, tahu-tahu bubuk dinding di tempat itu berhamburan, ternyata sebuah lubang kecil tembus kena terkamannya itu. Sungguh tidak kepalang terkejutnya Jun Yan melihat betapa lihai tenaga jari orang. Sedang Jun Yan ternganga kagum, sekonyong-konyong-konyong-konyong orang aneh masukkan tangannya ke dalam lubang kecil itu, ketika ia tarik sikutnya, dibarengi suara gemuruh yang keras. Tahu-tahu sepotong batu besar dinding itu telah kena disinkirkan hingga berwujud sebuah lorong yang menurun. Jun Yan bertambah kaget, namun saat itulah si orang aneh itu telah baliki badannya terus pegang pundak si gadis, dan sebelah tangan lain mengangkat pinggangnya hingga tubuhnya terangkat naik. Hi, hi, apa-apaan ini teriak Jun Yan sambil kedua kakinya meronta-ronta. Namun orang aneh itu tak memperdulikannya, tubuh Jun Yan tetap diangkat dan dimasukkan ke dalam lubang besar itu dan terus didorong sekuatnya. Jun Yan merasa tubuhnya merosot ke bawah dengan cepat oleh dorongan suatu tenaga yang besar. Ia terus meluncur ke bawah hingga berpuluh tombak jauhnya, ketika tiba-tiba tubuhnya menggelundung di atas semak rumput dan matanya terbeliak. Ternyata dirinya sekarang sudah berada di suatu goa besar yang tidak jauh dari situ nampak ada cahaya seng surya. Ia merangkak bangun dan berjalan keluar, waktu ia menoleh dan coba memanggil paman aneh, namun tiada sesuatu suara sahutan. Sesudah berada di luar goa itu, ia dapat mengenali tempat itu adalah tempat yang pernah dilaluinya di waktu datang bersama tiput Sian tempoh hari. Cepat Jun Yan masukkan pedang ke sarungnya, ia pikir tentu tiput Sian masih berada di lembah kurung itu, biarlah mencari padanya untuk bikin perhitungan. Maka segera ia berlari menuju ke pintu besi yang sudah dikenalnya itu, beberapa orang Biao yang tinggi besar penjaga pintu menjadi terkejut demi nampak datangnya Jun Yan, sekonyong-konyong mereka letakkan tombak mereka serta berjongkok ke tanah memberi sembah, lalu bersorak-sorai sekeras-kerasnya hingga mengejutkan kawan-kawannya yang berada di sebelah dalam. Ketika pintu dibuka dan Jun Yan masuk ke lembah kurung di dalamnya, suku Biao yang sedang menyanyi dan menari itu mendadak berhenti, seluruh pandangan diarahkan padanya. Masih Jun Yan hendak mencari tiput Sian yang mungkin. Campurkan diri di antara orang banyak tapi ternyata tak kelihatan datang hidungnya. Hanya sebentar saja suasana menjadi sunyi, mungkin saking herannya karena Jun Yan bisa keluar dari gua sarang labah-labah berbisa dengan selamat. Namun sejenak kemudian tiba-tiba genderang berbunyi lagi, suara sorak-sorai gegap gempita memecah bumi. Terlihatlah 72 orang Biao di bawah pimpinan Tiat Hoa Popo telah berlutut di tanah memberi sembah sambil bersorak. Tong Chu dari 72 gua menyampaikan sembah bakti kepada Seng Chou ke-9 untuk sesaat Jun Yan tercengang. Ia pikir dirinya belum mampu menembus gua sarang labah-labah berbisa itu, kenapa mereka telah menganggapnya sebagai Seng Chou. Tapi segera ia pun menjadi jelas, sebab dirinya datang kembali melalui pintu besi di luar sana, sudah tentu orang tak tahu apakah datangnya itu menembus gua labah-labah itu atau tidak. Dasar sifatnya yang masih kekanak-kanakan, ia menjadi senang ketika melihat semua orang begitu menghormat kepadanya betapa jayanya menjadi kepala suku Biao. Maka dengan tersenyum ia memberi tanda agar semua orang berdiri. Dengan bergondong-gondong lalu Jun Yan disongsong ke-72 kepala gua itu ke atas panggung batu ketika Tiat Hoa Popo memberi tanda, kemudian suasana menjadi sunyi lagi, lalu dia angkat bicara dengan suaranya yang tajam, walaupun lempai, lencana tanda perintah, mandaat. Seng Chou telah dihilangkan sejak lenyapnya Seng Chou ke-8 dan hingga kini belum diketemukan, namun sesudah Seng Chou baru sekarang kita angkat, kita tetap akan menurut dan tunduk kepada segala perintah Seng Chou. Habis itu Tiat Hoa Popo berpaling minta petunjuk kepada Jun Yan apakah sebagai Seng Chou baru ada petua apa-apa yang perlu disampaikan. Sudah tentu si gadis gelagapan entah apa. Yang harus dikatakan, ia hanya minta Tiat Hoa Popo menyampaikan kepada para kerabat agar tetap hidup damai berdampingan, semoga makmur dan bahagia. Sembari berkata ia coba mencari-cari lagi tipu Seng Chou di antara orang banyak, tapi masih tak diketemukan. Sementara itu Tiat Hoa Popo menuturkan lagi kepada Jun Yan, tentang adat istiadat serta kewajiban-kewajiban seorang Seng Chou, bahwa tiap sebulan sekali Seng Chou harus bergiliran tinggal bersama di setiap gua dengan suku bangsanya, sesudah itu barulah boleh pilih tempat kediaman sendiri untuk selamanya diam-diam. Tiat Hoa Popo mengeluh akan ikatan demikian itu. Masakan ia harus tinggal untuk selamanya di daerah biaw ini. Tiat Hoa Popo, jika menurut penuturanmu, jadi Seng Chou sama sekali tak boleh tinggalkan tempatnya ini tentu saja boleh, sahut si nenek, asal sebelumnya ia mengangkat seorang wakilnya, aha, jika begitu, Tiat Hoa Popo adalah seorang yang paling dihormati di antara sukumu, padahal masih banyak pekerjaan yang harus ku selesaikan di tempat lain, maka biarlah sementara ini aku angkatka sebagai wakilku, mumpung seluruh kepala 72 gua berada di sini, sekarang juga aku umumkan maksudku ini, betapa girangnya Tiat Hoa Popo, hampir-hampir ia tidak percaya akan pendengarannya sendiri. Saking terharu sampai air matanya meleleh, segera ia sampaikan keinginan Junyan kepada para kawannya, maka didahului si nenek, kembali para kepala gua itu berjongkok menyembah lagi. Lapor Seng Chou, demikian Tiat Hoa Popo berkata pula, sebenarnya Seng Chou memiliki 12 buah lencana kebesaran, yaitu benda pusaka turun-temurun, baru mendengar sampai di sini, sekonyong-konyong Junyan merasa sesosok bayangan berkelebat dari samping, tanpa pikir. Junyan merup dengan tangannya serta memandang ke arah datangnya bayangan itu. Tetapi ia menjadi heran ketika tiada seorang pun di situ, hanya tangannya tahu-tahu bertambah satu bungkusan hitam entah apa isinya, cuma bobotnya terasa agak antap, waktu ia buka, ia menjadi tercengang. Ternyata isi bungkusan itu adalah 12 buah lencana emas segitiga, di atas lencana-lencana itu terukir gambar yang berbeda-beda. Saking herannya Junyan membolak-balik lencana-lencana itu untuk dilihat hingga mengeluarkan suara yang gemerincing. Ia menjadi heran, dari manakah datangnya lencana-lencana emas ini dan apa gunanya? Pada saat itulah tiba-tiba terdengar Tiat Hoa Popo berhenti menutur, tapi dengan cermat sedang mendengarkan suara gemerincing yang diterbitkan lencana-lencana emas itu. Benda apakah yang kau pegang itu? Senco tiba-tiba ia menanya. Entahlah, tapi bentuk lencana segitiga dan seluruhnya ada 12 buah, sahut Junyan. Hasru Tiat Hoa Popo kaget, lalu dengan suara terharu pintanya, dapatkah aku meraba sebuah di antaranya? Ia segera Junyan serahkan sebuah lencana emas itu di tangan si nenek. Ketika nenek itu sudah meraba dan pegang lencana itu dengan teliti mendadak wajahnya berubah hebat, lalu dengan suara kerasia berkata dalam bahasa biaw. Junyan bingung oleh kelakuan orang. Ia lihat orang-orang biaw yang tadinya bersorak-sorai tadi, kini mendadak berdiam lagi, lalu Tiat Hoa Popo angkat lencana tadi tinggi-tinggi sembari mengucapkan serentetan. Dan kata-kata lagi dalam bahasa mereka, maka orang-orang biaw itu kembali menjura lagi dengan hikmatnya. Selagi Junyan hendak menanya, tiba-tiba si nenek berganti dalam bahasa Han dan berkata padanya, lencana Sengco sudah hilang selama 30-an tahun, kini mendadak berada di tangan Sengco baru, ini suatu tanda rejeki Sengco baru yang mahal besar dan suku biaw menerima rahmatnya. Junyan berseru kaget oleh penjelasan itu, jadi lencana itulah lengpai yang dianggap benda keramat oleh bangsa biaw. Lalu siapakah tadi yang menimpukan kepadanya? Apakah orang aneh itu? Padahal orang aneh itu diketemukan Jingling Chu di jurang Ciok Yanghang di pegunungan Hengsan, dari manakah ia dapat memperoleh lengpai dari Sengco 72 gua suku biaw ini? Dan karena masih tidak mengerti, akhirnya Junyan bertanya, lalu apakah gunanya lengpai ini? Popo lengpai ini adalah tanda kebesaran Sengco, tutur Tia Toa Popo. Beratus ribu suku biaw kita akan tunduk pada segala perintah Sengco asal melihat lengpai itu, diam-diam Junyan bergirang akan manfaat lencana kebesaran itu. Maka ia ambil enam buah di antaranya, sisa enam buah lainnya ia serahkan kepada si nenek serta mengumumkan di hadapan 72 kepala gua itu, bahwa untuk sementara berhubung urusan penting yang harus diselesaikannya di daerah lain, maka Tia Toa Popo ia angkat sebagai wakil mandaat penuh sesuai dengan enam buah lengcana yang diserahkan padanya itu. Dengan sorak gemuruh para orang biaw itu menyatakan setuju, saking terharunya kembali Tia Toa Popo meneteskan air mata. Pada saat itulah tiba-tiba sesosok bayangan putih berkelebat, tahu seorang telah melompat ke atas panggung, kiranya adalah Asiu yang lincah itu. Walaupun tadinya merasa cemburu oleh karena melihat Asiu kesemsem pada tipu Tian, namun sesudah tahu perangai jahat pemuda itu Junyan merasa gegetun malah bila si gadis cantik ini terpikat oleh pemuda yang tak bermoral itu. Memangnya ia pun suka bersahabat, terutama terhadap seorang gadis jelita yang lincah seperti Asiu ini, maka segera ia menyapanya dengan tertawa, Eh, adik ini siapakah namanya? Aku bernama Asiu, sahut si gadis dengan tersenyum. Kemarin Junyan sudah menyaksikan juga betapa Asiu telah robohkan si Oye Auesu Cuhang Tin hanya dengan sekali dua gebrakan saja, terang ilmu silatnya sangat tinggi, Asiu, hebat sekali kepandayanmu. Siapakah suhaumu? Segera ia tanya. Lapor Senco, Aku tak punya suhu sahut Asiu terus terang. Aneh, diam-diam Junyan membatin. Segera ia pun membisiki Asiu, harap kau jangan sebut aku Senco umur kita sepadan, panggillah padaku Enci saja, mana boleh jadi sahut Asiu tertawa. Sebab apa tanya Junyan? Kau adalah Senco, mana boleh terang-terangan aku panggil kau Enci sahut Asiu. Tapi lantas ia membisikan pula, hanya kalau sudah di luar daerah sini, barulah tidak menjadi soal, melihat sifat dan tutur kata Asiu berbeda dengan orang Biau lainnya. Junyan bertambah suka padanya, tiba-tiba ia ingat akan diri tiput Sian lagi, maka tanyanya, Asiu dimanakah pemuda satu jari itu? Seketika wajah Asiu bermuram durja sahutnya, tidak lama baru saja ia keluar dari gua, lantas buru-buru pergi ingin aku menyusulnya, tapi dicegah popo sebab bila kau masih belum keluar gua pada waktunya, orang berikutnya adalah giliranku, Asiu apakah kau suka pada pemuda itu? Tanya Junyan melihat wajah Asiu tiba-tiba muram demi mendengar tiput Sian disebut. Sebenarnya ia hendak menasehatkannya tentang jiwa kotor pemuda itu, tapi urung. Sebaliknya Asiu tidak menjawab, ia hanya mengangguk sambil memandang dengan sinar matu yang jernih dan mantap. Asiu, karena urusan lain aku harus tinggalkan tempat ini dahulu, apakah kau suka ikut bikin perjalanan bersamaku? kata Junyan kemudian. Tentu saja Asiu bergirang, memangnya ia ingin sekali bisa menyusul buah hatinya. Asal bisa menyusul buah hatinya. Asal bisa ikut pergi bersama Junyan, harapan bertemu tentu sangat besar. Maka tanpa ragu-ragu lagi ia mengia, segera ia bicarakan hal itu dengan Tiat Hoa Popo.